Jaga Keamanan Wilayah Jelang Pilkada 2024 Polisi bubarkan pesta miras hingga raziak Nalpot Brong di Jepara Jepara, Polres Jepara, Tim Patroli Presisi Siraju Polres Jepara kembali membubarkan pesta minuman keras miras di kawasan Pantai Kartini Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024 malam Namun, hanya tiga orang yang berhasil ditangkap Sisanya kabur melarikan diri Saat dikonfirmasi Ketua Tim Patroli Siraju Ibda Cahyo Fajarisma mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan kegiatan Patroli Antisipasi 3C Curas Curat dan Curanmor, Balap Liar dan Gangguan Kamtipmas lainnya di wilayah Jepara khususnya menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 Patroli digelar mulai Sabtu 7.09 malam hingga Minggu 8.09 subuh Tim Patroli Siraju menerima laporan dari warga melalui WhatsApp Siraju di nomor 0811 289 4040 dan Call Center Polri 110 bahwa di kawasan Pantai Kartini digunakan untuk minum-minuman keras Menurut Ibda Cahyo, tim kemudian mendatangi lokasi yang dimaksud Benar saja, di kawasan Pantai Kartini digunakan untuk pesta miras Saat kami datang mengamankan, banyak yang kabur melarikan diri Kata Ibda Cahyo Meski begitu, setidaknya ada tiga orang yang ditangkap Mereka lalu didata dan diberikan pembinaan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi Selain menggelar Razia Miras Tim Patroli Siraju Polres Jepara mengamankan sejumlah remaja yang menggunakan motor berkenalpot tidak standar, Brung di wilayah di Kabupaten Jepara tepatnya di Jalan Pemuda Selain mengganggu ketenangan masyarakat sekitar Lima kendaraan sepeda motor dengan knalpot Brung juga diamankan karena melanggar peraturan lalu lintas Penindakan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari laporan masyarakat Karena knalpot Brung para pemuda ini dianggap mengganggu Untuk memberi efek jera, kami amankan dan lakukan pembinaan Kami juga minta untuk melepas knalpot Brung tersebut Barang bukti knalpot Brung kami sita Tegas Katim Siraju Diharapkan setelah didata dan dibina Para pemuda ini tidak mengulangi perbuatannya Sementara itu Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melalui Kasih Humas Ibtu Rusianto Selaku Kasatgas Humas Ops Mantap Raja Candi tahun 2024 sampai tahun 2025 mengatakan Bahwa kegiatan Razia ini bertujuan untuk mencegah potensi tindakan kriminal Dan gangguan keamanan menjelang pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang Razia dilakukan secara mobile dan rutin setiap hari untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman Razia ini sebagai bentuk upaya kami untuk menjaga situasi kamtipmas tetap aman dan kondusif Ucapnya Tidak hanya Razia Sebelumnya kita juga melaksanakan patroli yang difokuskan pada lokasi-lokasi yang rawan tindak kriminal Seperti kawasan yang sering terjadi kejahatan Balap liar Serta tempat-tempat strategis seperti kantor KPU dan Bawaslu Ibtu Rusianto menambahkan Dengan kehadiran kepolisian secara aktif di lapangan Polres Jepara berharap dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mengurangi potensi terjadinya gangguan keamanan Ia meminta masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dengan memberikan informasi kepada petugas kepolisian Jika mengetahui adanya potensi gangguan kamtipmas di lingkungan mereka Kerjasama yang baik antara kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tenteram bagi semua pihak Jelasnya Selain itu Ibtu Rusianto juga mengimbau warga untuk menjaga situasi kamtipmas khususnya jelang pilkada 2024 yang saat ini tahapan demi tahapan sedang berlangsung Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas kamtipmas untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan kondusif jelang pilkada 2024 Imbunya Kehadiran Polri dalam kegiatan ini ditujukan untuk menyerap keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat yang akan ditindak lanjuti dengan cepat dan efektif Dan masyarakat bisa menghubungi WhatsApp Siraju di nomor 0811 289 4040 dan call center Polri 110 jika terjadi gangguan kamtipmas Pungkasnya Terima kasih telah menonton!